Jalung Jalung Masih mudah semuanya disini kan Jalung Oke Hari ini hari yang cerah ya Kita semuanya bersemangat untuk datang bersama-sama di ibadah Saya yakin dan percaya Bahwa setiap kita Saya berdoa setiap kita yang pulang dari tempat ini Hidupannya diubahkan Amin Bukankah kita ke tempat ini untuk mengalami Tuhan Ya Bukan hanya sekedar hari minggu Jadi harus beribadah Ya kita ke gereja Bukan tetapi kita rindu mengalami Tuhan di tempat ini Amin Nah Selama bulan Oktober ini kita akan berbicara mengenai kiribat baru Atau kulit anggur yang baru Selama bulan Oktober ini Nah apa sih yang Sesuatu yang baru itu Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita Amin Tuhan itu berkata bahwa lupakan yang lama Karena aku memberikan sesuatu yang baru Bahkan ketika Yesus Memanggil murid-muridnya Tuhan memanggil murid-muridnya Waktu itu mereka Salah satunya Petrus gitu ya Petrus Waktu itu sedang menjala ikan Tuhan berkata Aku akan menjadikan kamu penjala manusia Mulai hari ini kamu tidak akan menjadi penjala ikan lagi Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan Saya yakin dan percaya Bahwa setiap kita juga Tuhan itu Panggil menjadi murid Amin Tuhan itu manggil setiap kita untuk menjadi murid Bukan untuk menjadi pengikut Bukan hanya sekedar tahu Kekristenan Atau kita mengerti Atau kita cuma beragama Kristen Bukan Tetapi lebih daripada itu adalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid Menjadi sesuatu yang baru Menjadi murid yang Tidak hanya sekedar pengikut Yang banyak ribuan orang berbondong-bondong Mencari Tuhan Setelah mereka mengalami Tuhan Mereka disembuhkan Mereka dipulihkan Mereka dilepaskan Tetapi mereka berhenti Mereka tidak mengikut Tuhan Tetapi berbeda dengan murid Berbeda dengan murid Ada 12 murid yang Tuhan panggil Mereka adalah murid sejati Walaupun prosesnya ada Proses perjalannya tidak mulus Menjadi murid Tuhan Itu tidak Pernah dijanjikan di dalam firman Tuhan Akan seperti jalan yang mulus atau rata Seperti jalan tol Atau seperti kita di jalan di taman Kanan kiri bunga-bunga indah bermekaran Bukan Tetapi bahkan dikatakan Kalau engkau menjadi murid Bikulah salib Jadi sesuatu yang memang Tidak mudah Sesuatu yang memang Tidak mudah untuk kita jalani Untuk menjadi murid Tuhan yang sejati Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Tiba-tiba ya ada sesuatu yang Tuhan Mau panggil untuk setiap kita Tidak hanya segera pengikut Tuhan Tetapi menjadi murid Tuhan yang sejati Amin Tidak hanya sekedar banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan Mencari Tuhan Jangan berhenti di sana Tuhan memanggil setiap kita Untuk menjadi murid yang sejati Ada panggilan yang baru saat ini Untuk setiap kita Yang mendengarkan firman Tuhan ini Adalah untuk menjadi murid Tuhan yang sejati Bukan hanya sekedar Kristen Bukan hanya sekedar kita memenuhi ruang ibadah gereja Bukan tetapi menjadi murid Tuhan yang sejati Itu seperti apa Mari kita sama-sama di jaman perkembangan Jaman yang seperti ini kita lihat ya Semuanya itu ada Ada apanya Ada KW-nya benar ya Ada kualitas secondnya Ada sesuatu yang istilahnya ada KW ada premium grade gitu ya Macem-macem Bahkan yang lebih menarik menurut saya gitu ya Kadangkala Yang KW-KW itu penampilan depannya Penampilan tampaknya itu lebih menarik Setuju gak? Yang original-original itu mungkin Mungkin penampilannya atau penampakannya itu mungkin Tidak se-wow Yang original Yang asli Nah sama waktu murid-murid Yesus ketika banyak mengikuti Orang-orang banyak mengikuti Yesus gitu ya Banyak orang Bahkan ahli-ahli farisi Orang-orang Taurat Itu lebih wow daripada Murid-murid Yesus Lebih mengherankan Kadang-kadang bahkan mereka itu bisa berdoa di jalan-jalan Benar ya mereka itu beribadah Tampak beribadah dan mereka Luar biasa Pengetahuan mereka tentang Taurat itu benar-benar sempurna Tetapi di dalamnya itu kosong Jangan sampai setiap kita anak-anak muda Menjadi murid yang tidak sejati Tetapi kita menjadi murid yang sejati Jangan kawai-kawain menjadi orang Kristen Amen Jangan kawai-kawain menjadi murid Tuhan Tetapi kita mau menjadi murid Tuhan yang sejati Menjadi murid Tuhan yang sejati Bagaimana kita menjadi murid Tuhan yang sejati Walaupun mungkin tampaknya Bukan kita impress kepada manusia yang tampak di depannya Kita baik-baik saja Atau kita tekun Atau kita tidak bercacat dan tidak bercelah Bukan Bukan berarti kita harus menjadi orang yang sempurna Seketika ini juga Kalau enggak kita tidak layak menjadi murid Tuhan Demikian pula tidak gitu ya Nah suatu ketika Waktu itu ada murid-murid Murid-murid Yesus Dibandingkan Sama dengan orang Farisi Dibandingkan juga dengan murid-murid Yohanes Waktu itu Kita buka yuk Di Lukas yang kelima Ayat 33 sampai 39 Hari ini ada panggilan yang baru Untuk setiap kita untuk menjadi murid yang sejati Judul khutbah saya hari ini adalah True Disable Artinya kita mau menjadi murid yang sejati yang benar-benar Di Lukas 5 ayat 33 sampai 39 Yang sudah ketemu katakan Amen Saya akan bacakan Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang Demikian juga murid-murid orang Farisi Tetapi murid-muridmu Murid-murid Yesus ya Makan dan minum Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa Sedang mempelai itu bersama mereka Tetapi aku datang Tetapi akan datang waktunya Apabila mempelai itu diambil dari mereka pada waktu itulah mereka akan berpuasa Yang mengatakan juga suatu perempamaan kepada mereka Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua Jika demikian yang baru itu juga akan koyak Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantung itu dan anggur itu akan terbuang dan kantung itu pun hancur Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru pula Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik Nah mungkin kita tidak biasa ya dengan perangguran gitu ya Tetapi mungkin di dunia di Israel sana banyak ditemukan anggur kebun anggur Nah orang farisi waktu itu membandingkan murid-murid Yesus dengan murid-murid orang farisi Dengan murid-murid Yohanes Murid-muridmu tidak pernah berpuasa Tidak pernah berdoa bahkan dikatakan Ketika dikatakan seperti itu Yesus menyikapinya dengan sangat-sangat bijaksana Betul ya Dikatakan bahwa ini sahabat mempelainya masih ada di Masih ada di bumi Tidak perlu sampai kita Meratapi Karena ada mempelai Artinya belum waktunya Untuk berpuasa Belum waktunya Nanti kalau aku sudah tidak ada di bumi ini Nah itu waktunya kita nanti berpuasa Nanti ada sesi yang lain khusus untuk kita berbicara mengenai berpuasa Tetapi waktu itu Konteks daripada perikop ini adalah Perbandingan murid-murid Yesus dengan murid-murid yang lain Padahal kita tahu Akhirnya murid yang sejati itu seperti apa sih Untuk menjadi murid Yesus yang sejati itu seperti apa Banyak orang ini Bahkan orang farisi Muridmu itu murid KWD Yang tidak pernah berpuasa dan tidak pernah berdoa Dan Tuhan mengubahkan semuanya itu Memberi kepada kita pengertian Kenapa perikop ini ditulis supaya kita mengerti Oh menjadi murid yang sejati itu seperti apa Murid yang sejati ada tiga poin saya temukan Bagaimana kita harus menjadi atau kita belajar untuk menjadi murid yang sejati Tata baik-tata baik-baik Tata baik-baik supaya kita di dalam hati saya bahwa kita tidak boleh tersesat di dalam kekristenan kita Mengapa? Seperti orang farisi dan ahli-ahli taurat Mereka mengikut ajaran mereka itu seumur hidup mereka Mereka berpikir mereka itu benar Benar ya Mereka itu berpikir mereka itu benar Padahal salah Padahal sesat Padahal jalannya keliru Jangan sampai kita Kekristenan kita bahkan mungkin kerohanian kita Kita di jalur di jalan yang salah Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan Nanggap ya Jangan sampai kita merasa bahwa aku sudah di jalan yang benar kok Padahal kita di dalam trek yang keliru Dan kita akhirnya menyesal Oh iya selama ini begitu ya Selama ini ternyata aku salah Ya berpuji Tuhan kalau kita sadar Tapi kalau kita gak sadar Seperti orang-orang farisi gitu Bahkan murid-muridnya Gak sadar Mereka berpikir bahwa mereka yang paling benar Yang lain salah Wow Ancaman sebenarnya bagi diri mereka sendiri Tapi mereka tidak sadar Seringkali kita menyadari bahwa Aku benar kok Yang lain salah Ajaran ini yang paling benar Yang lain keliru Kita melihat Kenapa perikop ini ditulis Untuk kita belajar menjadi murid yang sejati Supaya kita tidak Salah jalan atau salah mengikuti Gitu ya Yang pertama Bagaimana kita Menjadi murid Yesus Yang sejati Dikatakan bahwa di ayat yang ke 33 sampai 35 Dikatakan bahwa murid-murid Yohanes Sering berpuasa Sembah yang Demikian murid-murid orang farisi Tetapi murid-muridmu makan dan minum Ya Yang pertama adalah Jangan hanya formalitas Yang pertama mengikut Tuhan itu Jangan hanya formalitas Mengapa demikian Para pemuka Yahudi memakai standar Kesalahan mereka Untuk menghakimi Yesus dan murid-muridnya Ya Untuk menghakimi Yesus dan murid-muridnya Mereka memakai standar apa Standar kesalahan mereka Jadi Tidak berpuasa Berarti mereka orang yang tidak baik Padahal Puasa yang mereka lakukan Seharusnya Kalau berpuasa itu Itu justru malah sembunyi-sembunyi Benar gak Gak boleh kita Gak boleh banyak orang tahu Karena apa Ini urusan kita dengan siapa Dengan Tuhan Tetapi dengan menunjukkan Aku ini loh Puasa Tujuannya untuk apa Ketika keagamauan kita Hanya formalitas saja Itu akan membuat jebakan Dalam setiap kehidupan kita Kita ke gereja Hanya formalitas Kita berdoa Hanya formalitas Kalau kita mau makan Kita berdoa Apakah itu hanya formalitas saja Kita mau berdoa Kita mau makan Akhirnya kita berdoa Apa di dalamnya Mengandung banyak makna Makna kita bersyukur Makna kita Menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Apa kita ke gereja Hanya kita Hanya formalitas saja Hari minggu Kesenan kita Harus lepas yang namanya Hanya formalitas Amen Kita gak boleh Hanya formalitas saja Orang-orang farisi Mereka melakukan Kesalahan-kesalahan Segala kewajiban Religius mereka Supaya mereka Dilihat sama orang Supaya tampak sama orang Mereka berdoa Di pojok-pojok Di persimpangan-persimpangan Jalan Supaya dilihat orang Mereka berpuasa Berkata Ah kami berpuasa Kok kamu gak berpuasa Supaya Menunjukkan bahwa Dia salah Walaupun mereka Mereka itu orang-orang Yang terpandang Mereka adalah orang-orang Yang Yang hebat dipandang Banyak orang Tetapi ternyata Itu cuma hafalan saja Hukum Taurat itu Cuma hafalan saja Buat mereka Mereka lengkap Mereka berpuasa Mereka memberikan Perpuluhan Mereka memberikan Persembahan Mereka beribadah Tetapi Hanya formalitas saja Ketika ada orang lain Yang Tidak sesuai Dengan kesalahan mereka Mereka menghakimi Mereka menjajing Mereka menganggap Rendah orang lain Bukankah itu Bukankah sih Oleh sebab itu Kita belajar Bukan hanya sekedar Army of God Hafal ayat Dirman Tuhan Bukan hanya sekedar Kita tahu Banyak pengertian Banyak ajaran Kekristenan Kita banyak tahu Bukan hanya Hafalan saja Tetapi Jangan hanya Formalitas saja Tetapi Kekristenan Yang sejati Adalah kita itu Mengalami Tuhan Kita ini Benar-benar hidup kita ini Bukan hanya Perkataan Bukan hanya Kegiatan Bukan Tetapi bagaimana Makna yang Terkandung di dalamnya Bukan saya merenungkan ini Iya ya Kita gak boleh ini Kita gak boleh terjebak Cuma formalitas Setiap minggu Tempat ini Gak cukup Kalau misalnya Cuma menampung Orang-orang yang Come and go Come and go Gak cukup Justru di tempat ini Seharusnya adalah Orang-orang yang Mau Menangkap Bahwa aku ke gereja ini Karena aku mau Berjumpa dengan apa Dengan Tuhan Mengalami Tuhan Gak cuma hanya Formalitas kita Datang Duduk di tempat Yang dimana Anda banyak Tidak berubah Ya orangnya disitu Setiap minggu disitu Ya begitu gitu ya Tidak berubah Bukan cuma formalitas Lepaskan setiap semuanya itu Hanya formalitas saja Coba bayangkan Kalau kita kuliah Formalitas saja Kita cuma datang Presensi benar ya Ya karena online Zoom gitu ya Misalnya apalah Google Meet gitu Kita datang Tapi malah kita Yang kita lakukan apa Malah kita mungkin kayak Searching yang lain Ya yang penting Ya aku datang lah Ilmunya tidak akan dapat Benarnya Mungkin tahu Tapi ilmunya tidak dapat Bayangkan Dia akan lulus Dengan kemampuan Seperti apa Mungkin lulus Skripsinya mungkin baik Pengetahuannya mungkin ada Tetapi ternyata Ilmunya tidak diterapkan Penerapan di dalam ilmu itu Tidak ada Oleh sebab itu yuk sama-sama Kita tidak boleh Hanya sekedar beribadah Atau bergereja Atau beragama itu Sekedar formalitas Tidak boleh Kita buka di kolose 2 Ayat 20-23 Di layar sudah ada Kolose 2 Ayat 20-23 Dikatakan ini Apabila kamu telah mati Bersama-sama dengan Kristus Dan bebas Dari roh-roh dunia Mengakamakah kamu mau Menaklukan dirimu Pada rupa-rupa peraturan Seolah-olah kamu masih Kamu masih hidup di dunia Jangan jamah ini Jangan kecap itu Jangan sentuh ini Semuanya itu hanya mengenai Barang yang binasa Oleh pemakaian Dan hanya Menurut perintah-perintah Dan ajaran-ajaran manusia Peraturan-peraturan ini Walaupun nampaknya penuh hikmat Dengan ibadah buatan sendiri Seperti merendahkan diri Menyiksa diri Dikatakan apa? Tidak ada gunanya Selain untuk memuaskan Hidup duniawi Tahu Semuanya Paulus ini mengingatkan Kepada kolusnya Kamu tahu Tidak boleh begini Peraturan-peraturan itu Tahu semuanya Tetapi semuanya itu Tidak ada gunanya Karena kita cuma Mau memuaskan Kedagingan kita aja Rasanya Kalau tidak ibadah itu Tidak puas Setiap hari minggu Rasanya Kalau tidak ibadah itu Ada sesuatu yang salah Ada sesuatu yang kurang Karena kita cuma Memuaskan daging kita Padahal Kita mau Beribadah itu Mencari siapa? Mencari Tuhan Benar ya Datang ke tempat ini Bukan hanya sekedar presensi Bukan hanya sekedar Ketemu sama teman-teman Enak Fellowship Ketemu dengan CG Ya Bosen di rumah Sekolah online Kuliah online Ini saatnya Berveloship Cuma memuaskan Kedagingan kita aja Jangan Itu baik Itu peraturan-peraturan Dan hikmat-hikmat Itu gak apa-apa Tetapi jangan Itu tidak ada gunanya Gitu ya Tidak ada gunanya Karena memuaskan Duniawi kita Asik habis ini Jalan-jalan Wah CG ku kemana? Kemal Mal sudah buka Gitu ya Atau kemana nih? Makan di tempat Yang belum pernah kita coba Atau jalan kemana? Foto-foto dan lain-lain Itu gak ada yang Itu gak salah dengan hal itu Tetapi ketika kita Hanya terjebak Di dalam formalitas Kita melakukan Keagamawian kita Hanya formalitas Disitulah Sesuatu kurang Disitulah Kita terjebak Oleh sebab itu Untuk menjadi murid Yang serjati Jangan hanya formalitas Jemaat di kolosnya Diingatkan ke Paulus Diingatkan oleh Paulus Bahwa mereka Tidak hanya mengikuti Peraturan-peraturan Tetapi Mereka harus bertumbuh Mereka harus bertumbuh Setiap Kehidupan mereka ini Tidak hanya Memuaskan Daging kita Rasanya aneh Kalau belum Kalau makan Gak berdoa Ya mungkin Yang aneh itu Bukan karena Kesadaran kita Pentingnya untuk Berdoa sebelum makan Anggap ya Tapi rasanya mungkin Sudah menjadi Daging kita aja Yang berseru Eh belum berdoa Walaupun mungkin Kita berdoa Haleluya Amen Bukan seperti itu Oleh sebab itu Jangan hanya Berhenti di formalitas Seperti orang farisi Kami berdoa Kami sembahyang Kami berpuasa Tetapi mereka Tidak mengerti Makna di dalamnya Mari sama-sama Segala aktivitas Kerohanian kita Hari ini Harus dibangun Di dalam Persekutuan yang hidup Persekutuan yang hidup Kita dengan Tuhan Bukan hanya Sekedar ritual Keagamawian Tetapi ada Hubungan yang dibangun Sungguh-sungguh Dengan Tuhan Amen Ada hubungan yang dibangun Sama Tuhan Datang ke tempat ini Tidak peduli PAWnya mungkin Tidak seperti yang Mungkin kita bayangkan Waduh Mungkin PAWnya Tadi mungkin Aku pengennya BLnya ini Atau aku pengen Lagunya ini Kok lagunya begitu Mungkin tidak seperti Yang kita ingin Tapi kita datang ke tempat ini Mencari siapa Bukan mencari manusia Betul Mencari siapa Mencari Tuhan Tidak boleh kehilangan Esensi Daripada Kehidupan Kerohanian kita Kerohanian kita Itu yang pertama Jangan Hanya Formalitas Kehidupan kita ini Jangan dibangun di atas Hanya formalitas saja Tetapi aku mau sungguh-sungguh nih Aku mau jadi murid Tuhan Amen Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua adalah Dikatakan Di Lukas 5 Ayat 38 Dikatakan demikian Tetapi anggur baru harus disimpan Dalam kantung yang Baru pula Ayat yang ke 38 Dikatakan Tetapi anggur yang baru Harus disimpan Dalam kantung Yang baru pula Yang kedua adalah Untuk menjadi murid Kristus yang sejati Kita siap Untuk berproses Wah gak enak Siap untuk berproses Artinya apa Kantung yang baru Itu untuk anggur yang baru Anggur baru itu Akan mengalami fermentasi Anggur baru itu Akan mengeluarkan Asam dan manisnya Ketika ada di dalam Kantung anggur Jadi Kantung yang baru itu Berkata Seperti apa Itu adalah Kita siap untuk diproses Kita siap mengalami Proses di dalam hidup kita Benar Tuhan berkata bahwa Mengikut Tuhan itu Tidak dijanjikan Mudah Akan banyak proses-proses Di dalam setiap kehidupan kita Untuk Supaya kita bertumbuh Sepanjang bulan lalu Dua bulan yang lalu Kita belajar mengenai apa Kedewasaan Benar ya Kedewasaan kita perlu proses Bahkan di 1 Petrus 2 Ayat 2 dikatakan bahwa Kita ini seperti anak-anak Yang baru lahir Kita perlu minum Namanya apa Susu Benar ya Air susu itu Supaya kita bertumbuh Dan kita mengalami keselamatan Kita perlu namanya Susu untuk Supaya kita ini bertumbuh Artinya Bahwa kita ini mengalami pertumbuhan Itu butuh proses Butuh proses yang seperti bayi Bayi kecil lahir gitu ya Teman-teman waktu kecil Mungkin gak ingat Saya ingatin ya Waktu lahir Teman-teman gak langsung berjalan Benar ya Teman-teman gak langsung berlari Semuanya lahir Dengan kaki Yang lemah Dengan kaki yang imut-imut Kecil Mungil Dan lemah Belum kuat Itu namanya proses Supaya Awalnya Kita berproses Artinya setelah Yang kecil Yang mungil itu Yang masih halus Lahirlah ke dunia Gak langsung jalan Prosesnya Merangkak terlebih dahulu Gak langsung tiba-tiba ya Lahir langsung bisa merangkak Bukan Tetapi berapa bulan Belajar merangkak Berapa bulan Belajar merambat Ya Sama saya juga gak ingat Ya kita ingat-ingat bersama-sama Waktu kita kecil ya Berapa bulan Belajar apa Berjalan Setelah itu Belajar berlari Benar ya Itu proses Dalam prosesnya Kita pernah jatuh gak Pernah Ya pernah jatuh Pernah tersandung Pernah mengalami luka Pernah Itulah prosesnya Proses itu perlu Bahkan kita harus siap Untuk berproses Jangan anti proses Menjadi orang Kristen Jangan anti proses Bahkan mungkin diproses Satu dengan yang lain Mungkin dengan pemimpin kita Terus kita menolak Proses itu Aku gak mau lah Ah mesti begini Aku gak mau kita Menghindar dari proses itu Padahal proses itu Membuat kita semakin Dewasa Membuat kita semakin Kuat di dalam iman Sebelum kita bisa Naik kendaraan Bermotor Mungkin kita belajar Naik sepeda Jatuh Terluka Ya Akhirnya kita coba lagi Bisa Naik kendaraan Bermotor Mungkin naik mobil Banyak prosesnya Supaya kita semakin 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 kuat Di dalamnya Jangan abaikan proses Kalau kita Tidak mau mengalami Prosesnya Kita akan menjadi Mengalami Kekristenan yang gagal Karena kita akan menjadi Anak-anak Terus Kita gak bertumbuh Dewasa Kita gagal Aku gak mau Mungkin singgungan Dengan yang lain Proses dengan Anggota CK Atau teman Atau keluarga Terus kita mutung Kita berkata Enggak lah Gak kayak gini-gini anda Bodoh amat Ya Kita sedang Menghindari Proses itu Proses itu Membuat kita Semakin kuat Membuat kita Semakin dewasa Proses itu Membawa kita Semakin Belajar Hati kita Di proses sama Tuhan Mengalami kemurnia Dan kebenaran Kita lihat Jemaat di Galatia Juga mengalami Proses loh Kita lihat ya Galatia yang kelima Ayat 6-9 Saya bacakan Galatia 5 Ayat 6-9 Sebab bagi orang-orang Yang ada di dalam Krisus Yesus Hal bersunat Dan tidak bersunat Tidak mempunyai Sesuatu arti Apa dikatakan Hanya iman Yang bekerja oleh Kasih Dahulu Kamu berlomba dengan baik Artinya ada proses Ada perlombaan Siapakah yang menghalang-halangi kamu Sehingga kamu tidak menuruti Kebenaran lagi Ajakan untuk tidak menurutinya lagi Bukan datang dari dia Dianya Tuhan ya Yang memanggil kamu Sedikit lagi Sudah mengamiri Seluruh adonan Lihat Perjalanan iman Jemaat di Galatia Dikatakan ada yang menghalang-halangi kamu Bahkan Dikatakan ada yang menghalang-halangi kamu Ada yang menghasut kamu Supaya kamu tidak menuruti Bahkan dikatakan Ada ragi Yang bisa mengkamiri Itu kan namanya proses ya Proses pengiringan kita Bahkan kadang mungkin kita Percaya sama Tuhan Ada yang menghalang-halangi kita Untuk bertumbuh Ada yang menghasut kita Udahlah Nggak usah terlalu fanatik Nggak usah terlalu Sungguh-sungguh Ngikut Tuhan Udahlah kompromi Dikit-dikit Atau mungkin ada orang tua kita Yang berkata Udahlah Nggak usah percaya Sama Iman percaya kepada Tuhan Yesus Mungkin banyak yang menghalangi kita Seperti jemaat di Galatia ini Mengalami prosesnya Mengalami proses yang tidak mudah Ada yang menghalangi Ketika kita berlomba Ada yang berkata Mungkin ada yang berkata Kamu terlalu sibuk Melayani Mengasihi Tuhan Mungkin banyak orang yang menghasut Membuat kita down Tetapi disini katakan Nah itu lah namanya proses Tidak serta-merta Semuanya itu akan hilang Enak yang ikut Tuhan Jadi orang Saya yakin dan percaya Kalau setiap kita di tempat ini Dikasih mic untuk berbicara Semuanya akan bersaksi Bahwa perjalanannya bersama dengan Tuhan Pasti mengalami proses Benar Ada yang dihalangi Ada yang Mendapatkan ragi Mendapatkan pengaruh Pengaruh dari mana Pasti seperti itu Benar Oleh sebab itu Ayo terus berproses Terus berproses Mau untuk diproses Sedia Ready untuk diproses Tujuannya apa Ketika kita tahu Bahwa iman Dalam perjuangan iman Itu ada selalu proses Maka kita tahu Semakin lebih bijak lagi Menghadapi tantangan Enggak sembarangan Aku tahu ini proses Wajar Wajar kok ini terjadi Aku harus lebih bijak lagi Aku lebih kuat lagi Dan menghadapinya Nah Untuk Untuk proses itu Apa yang kita dapat Di 1 Korintus 5 Ayat 6-8 1 Korintus 5 Ayat 6-8 Bisa ditampilkan di LCD 1 Korintus 5 1 Korintus 5 Adonan yang baru Sebab kamu memang Tidak beragi Sebab anak domba Pascah kita juga Telah disembeli Yaitu Kristus Ayat 8 Dikatakan demikian Karena itu Marilah kita berpesta Bukan dengan ragi Yang lama Bukan pula Dengan ragi Keburukan Dan kejahatan Tetapi Dengan roti Yang tidak beragi Yaitu apa Kemurnian Dan kebenaran Ternyata Proses itu Membuat kita Semakin murni Dan kita Semakin Mengalami kebenaran Kita semakin Dimurnikan Oh ternyata Ternyata Selama ini Hatiku ini Belum terlalu Purni Ternyata Kedapatan Motivasiku Salah Oh ternyata Apa yang aku lakukan Selama ini Kurang benar Setelah kita Diproses Mungkin selama ini Kita berpikir Bahwa kita yang Paling benar Cara kita Yang paling benar Mungkin kita Sampai Orang Tidak suka Sama kita Kita mengalami Gesekan Kita mengalami Konflik Disitulah Kita merasa Mungkin awalnya Kita merasa Benar Padahal kita Salah Karena proses itu Apa yang Kita dapati Oh ya ternyata Aku yang salah Selama ini Aku yang salah Bukan dia yang salah Tapi aku yang salah Disinilah ternyata Proses itu Membawa kita Kepada apa Kebenaran Membawa kita Kepada Kemurnian Jangan Anti proses Karena proses itu Membawa kepada kita Kemurnian Dan kepada kebenaran Amen Jangan Justru Di dalam proses itu Ada berkat Tuhan Ada kemurnian Ada kebenaran Kita gak boleh Menghindarinya Gak suka aku Kalau gak suka Hidup dengan orang Kanan kirinya Yang bermasalah Mungkin diri kita Bukan orang kanan kiri Coba Kita merasa Benar selama ini Biar kita Biar kita Mengalami proses Supaya Saya berdoa Setiap Anak muda Di tempat ini Mengalami proses Dan tidak mundur Amen Karena tahu Akan berujung kepada Kebenaran dan kemurnian Seperti Daud Kita tahu Daud itu Dari kecil Sudah didoakan Menjadi raja Sudah diurapi Menjadi raja Inilah raja Bayangkan Daud itu diurapi Waktu kecil Menjadi raja Waktu masih 17 tahun Masih mukanya itu Kemerah-merahan Karena habis keluar Dari Dari Mengembalakan Domba-domba Ayahnya Diurapi menjadi raja Bayangkan Prosesnya Daud Untuk menjadi raja Itu tidak berjalan Mulus Tidak jalan tol Walaupun sudah diurapi Menjadi raja Daud harus mengalahkan Filistin terlebih dahulu Harus mengalahkan Goliat Bahkan Itu dari luar ya Tantangan dari luar Yang terjadi bahkan Daud harus dikejar-kejar Yang namanya Saul Raja Israel Orang yang dia Hormati Orang yang dia Kagumi Orang yang waktu itu Dipilih Tuhan Diurapi Tuhan Untuk menjadi raja Israel Walaupun mundur Roh Tuhan Daripada Saul Prosesnya bagi Daud Itu tidak mudah Untuk menjadi raja Untuk menggenapi Rencana Tuhan Itu tidak mudah Prosesnya panjang Bahkan ketika Daud Sudah menjadi raja Kita tahu semuanya Daud jatuh di dalam Dosa Berproses Sampai akhirnya Firman Tuhan Firman Tuhan menuliskan Bahwa Daud adalah Seorang hamba Yang berkenan Kepada Tuhan Pada zamannya Hatinya Yang kling Hatinya yang melekat Kepada Tuhan Dan berkenan Kepada Tuhan Mengalami banyak Proses Oleh sebab itu Kita masih muda Saya juga masih muda Masih kuat Ya Amen Gitu ya Setiap kita masih muda Mari kita Berproses Mari kita tanggapi Setiap proses yang ada Membuat kita semakin benar Membuat kita semakin murni Membuat kita semakin dewasa Amen Bayangkan Sekian banyak orang Anak-anak muda ini Menangkap hal ini Wow Saya percaya Bahwa Tuhan Hari ini Mempersiapkan setiap kita Untuk perkara yang besar Katakan Amen Untuk sesuatu yang besar Bahkan saya berkata Tuhan Kalau Tuhan Kalau saya ada Di dunia ini Pastikan itu Untuk satu perkara Yang besar Tuhan Untuk sesuatu yang besar Dan aku mau menggenapinya Aku mau menggenapinya Saya pernah berdoa Anak muda di kota Yogyakarta ini tuh Puluhan ribu Maasiswanya tuh Puluhan ribu Kampusnya tuh Setiap tikungan Ada kampus Saya tidak berdoa Tuhan Jadikan gereja ini besar Tidak Itu akan Secara otomatis Akan terjadi Tetapi saya berdoa Tuhan Saya mau Setiap anak muda Di kota ini Mereka dimenangkan Tapi Tuhan Kota Jogja ini Anak mudanya Banyak Tuhan Tempatnya Tidak muat Tempatnya itu Tidak muat Tuhan mau kirimkan Banyak orang Tempatnya Tidak muat Kapasitas hati kita Perlu dilebarkan Saya berkata Tapi aku mau Tuhan Aku mau Kalau Tuhan mau Pakai aku Pakai aku yang besar Tuhan Jangan kecil-kecil Tuhan Karena Segenap hati kita Sudah berikan kepada Tuhan Aku mau Tuhan Dan Tuhan Mencari Orang yang bersungguh hati Untuk memberikan apa Kekuatannya Tuhan mencari Orang-orang yang bersungguh hati Ada gak di tempat ini Yang berkata Di kampusmu Mungkin apa Kampusmu Atma jaya Tuhan Aku berdoa Atma jaya Untuk Tuhan Sanata Dharma Ukrim Apalagi yang belum saya sebut UKDW Kampusnya banyak banget Merjubwana Banyak banget Isi Banyak banget kampusnya Gak bisa saya sebutkan satu-satu Ada yang berkata Tuhan Persiapkan aku Untuk sesuatu yang besar Aku mau Tuhan Aku mau Bukan karena siapa Untuk kita bukan Kita mau berproses Kita mau mengalami Tuhan Untuk dipersiapkan Tuhan Sesuatu yang besar Dan kita tahu 12 murid Yesus Mereka Walaupun satu gagal Memutuskan untuk mundur Memutuskan untuk menaruk semuanya Walaupun mereka pernah gagal Tapi 12 murid ini Menggoncangkan dunia Injil kenapa sampai ke Asia Injil sampai kemana-mana Karena 12 murid ini Membagikan Injil kepada orang Berikutnya kepada orang Berikutnya kepada orang Sampai Injil itu sampai kita dengar Sampai saat ini Menggoncangkan dunia Oleh sebab itu Ayo Mau berproses Jangan kalah dengan proses Amen Daud Mau siap untuk berproses Ready untuk berproses Bekerja muda Sampai pada Dia mengendapi rencana Tuhan Amen Siapa yang mau berproses Angkat tangannya Biar gak ngantuk Angkat tangannya Ayah Amen Yang ketiga Yang ketiga adalah Bagaimana kita menjadi murid Yesus yang sejadi adalah Tidak kompromi Dalam iman Jangan kompromi Dengan iman kita Dikatakan di Lukas 5 Maed 39 Tadi katakan Dan tidak seorang pun Setelah minum anggur Tuhan menginginkan yang baru Karena dia berkata Yang lama lebih enak Yang lama lebih baik Orang itu Seringkali berpikir bahwa Aku sudah Biasanya begini Ya sudah lah Gitu ya Atau orang itu Gampang kayak seperti Bangsa Israel Yang keluar dari Mesir Yang Tuhan itu Membawa Bangsa Israel Ke Tanah Kanaan Di sana ada banyak Madu dan susu Tapi bangsa Israel Ketika keluar dari Mesir Di Padanggurun Ketemu dengan permasalahan Mereka selalu berkata Kepada Musa Lebih baik kami pulang Ke Mesir Di sana enak Di sana kita bisa makan Sesuatu yang nikmat Kita buka ya Di bilangan 11 Ayat yang ke 5 Sampai 9 Bilangan 11 Ayat 5 Sampai 9 Saya bacakan Kita teringat Kepada ikan Yang kita makan Di Mesir Dengan tidak Bayar apa-apa Kepada mentimun Dan semangka Bawang pre Bawang merah Dan bawang putih Ini bukan Dapur-dapuran ya Tetapi Mereka mengatakan ini Tetapi sekarang Kita kurus kering Tidak ada sesuatu Apapun Kecuali mana ini Saja yang kita lihat Lanjut Ada pun mana itu Seperti ketumbar Dan kelihatannya Seperti damar Berdolah Berikutnya Bangsa ini Berlarikan kemari Untuk memungutnya Lalu menggilingnya Dengan batu kilangan Atau menumbuknya Dengan lumpang Mereka memasaknya Dalam periuk Dan membuatnya Menjadi roti bundar Rasanya seperti Panganan Yang digoreng Kita cerita sedikit Cukup ini aja ya Kita cerita sedikit Mengenai ini Mereka itu berpikir Bahwa Enak di Mesir Padahal Apa yang terjadi Faktanya adalah Di Mesir mereka itu Jadi budak Di Mesir mereka itu Jadi budak Di bawah Otoritas Mesir Ketika dibebaskan Oleh Musa Kita tahu Bagaimana Kisah heroiknya Musa Membebaskan Bangsa Israel Keluar daripada Mesir ini kan Benar-benar heroik Benar-benar Benar-benar Banyak tulah Terjadi di sana Bahkan membuka Lautan Benar-benar heroik Benar-benar luar biasa Setelah dibawa keluar Kepada guru Mereka berkata Enak di sana Padahal mereka di sana Dijajah Padahal mereka di sana Jadi budak Seringkali Kita berpikir Enakan dulu ya Enakan dulu ya Enakan dulu Aduh dulu Kalau ibadah Enggak harus pakai masker Dulu jaraknya Deket-deketan Enakan dulu ya Bahkan kita berkata Eh enak Enggak ikut Tuhan Sungguh-sungguh ya Banyak orang berpikir Bahwa bahkan Dikatakan Kalau orang sudah Menikmati anggur lama Mereka tidak mau Anggur baru Jangan kompromi Dengan iman kita Jangan kompromi Dengan iman kita Apapun yang terjadi Dengan iman kita Jangan tukarkan itu Jangan pengen Kembali lagi Jangan pengen Kembali lagi Ke Mesir Sekalipun mungkin Itu rasanya manis Percayalah Anggur baru itu Akan menjadi manis Pada waktunya Amen Akan berproses Akan menjadi manis Pada waktunya Tapi jangan Kembali lagi Jangan ingin Kembali lagi Ke Mesir Putuskan hari ini Aku mau Sungguh-sungguh Aku mau Sungguh-sungguh Hari ini Aku mau menjadi Murid Tuhan yang sejati Berapa banyak Bahkan kita lihat Di sosial media Di kata banyak orang Menjual imannya Banyak orang Coba kita perhatikan Awalnya semangat Mengikut Tuhan Ketika ketemu Dengan pasangan hidup Waduh Sudah mulai itu Bukan anti pasangan hidup ya Bahkan misalnya Sudah tahu Dari awalnya Misalnya Terang sama Gelap Gak bisa bersatu Nah ini yang gelap Ini diterang-terangin Dia nanti bisa kok Dia juga Dia juga Percaya Yesus kok Tapi belum aja Ke gereja Belum aja bertumbuh Kayak gitu ya Mungkin kita mulai Mengekspos Meng Apa ya Mengkompromikan Hal-hal itu Bahkan kita juga Kalau menggebu-gebu Wah gitu ya Aku mau Ngomong sama pemimpinnya Aku Suka nih sama Siang Pemimpinnya Oke Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Oke Tetap bertumbuh ya Awalnya semangat Bertumbuh Lama-lama kok Lama-lama kok Lama-lama kok Mulai redup Mulai redup Mulai hilang Mulai hilang Kenapa Jangan kompromikan Bukan Yang salah itu Bukan pacarannya Bener ya Bukan Bukan pacarannya Bukan statusnya Bukan Mungkin bukan itu Mungkin bukan itu Tetapi apa Komitmennya Untuk kita berkata Aku tidak mau Kompromi dalam iman Aku gak mau Kompromi dalam iman Siap gak Kalau nanti Tidak ada Aku patahkan Berat jodoh Gak ada Semuanya Anteng jodoh Amin Gak ada yang amin Gak mau menikah ya Mau selibat semuanya Semuanya Mau anteng jodoh Amin Amin Nah semuanya Pengen anteng jodoh Nah dikatakan mungkin Saya berdoa Sungguh-sungguh Sekalipun Suatu saat nanti Waktunya Mungkin menunggu Agak lama Masih gak kita berkata Aku mau pegang imanku Apa kita mau Kompromi Atau kita mau Aku tetap Mau pegang imanku Kalau tentang iman Aku gak mau kompromi Seperti murid Yesus Berjara Tidak kompromi Dalam iman Lihat Walaupun prosesnya Gak mudah Kita mungkin pernah jatuh Mungkin kita pernah gagal Bangkitlah Aku gak mau kompromi Mengenai hal ini Aku gak mau kompromi Kalian boleh ajak aku Senin sampai Sabtu mungkin Tetapi hari Minggu Aku mau Sungguh-sungguh Beribadah kepada Tuhan Aku gak mau kompromi Tentang hal ini Aku mau sungguh-sungguh Dengan hal ini Ayat yang terakhir Yang saya mau sampaikan Di Ibrani 10 Dikatakan demikian Ibrani 10 Ayat 32 Sampai 39 Ingatlah akan Masa yang lalu Sesudah kamu Menerima terang Kamu Banyak menderita Oleh karena Kamu bertahan Dalam perjuangan Yang berat Baik waktu kamu Dijadikan tontonan Oleh cercaan Dan penderitaan Maupun waktu Kamu mengambil Bagian dalam Penderitaan mereka Yang diperlakukan Sedemikian Memang Kamu telah turut Mengambil bagian Dalam penderitaan Orang-orang hukuman Dan ketika harta Kamu dirampas Kamu menerima hal itu Dengan suka cita Sebab kamu tahu Bahwa kamu Memiliki harta Yang lebih baik Dan yang lebih Menetap sifatnya Sebab itu Janganlah kamu Melepaskan Kepercayaanmu Dikatakan Walaupun berat Bahkan dianiaya Hartanya dirampas Dikatakan Tetapi Sebab itu Janganlah kamu Melepaskan Kepercayaanmu Karena apa Besar upah Yang menantinya Sebab kamu Memerlukan ketekunan Supaya Sudah kamu Melakukan kehendak Allah Kamu memperoleh Apa yang Dijanjikan itu Dikatakan Sebab sedikit Bahkan Sangat sedikit lagi Dan ia Yang akan datang Sudah akan ada Tanpa menangguhkan Kedatangannya Tetapi Orangku Yang benar Akan hidup Oleh iman Dan apabila Ia mengundurkan diri Maka aku Tidak berkenan Kepadanya Tetapi Kita bukanlah Orang-orang Yang mengundurkan diri Dan binasa Tetapi Orang-orang Yang apa Percaya Dan yang Beroleh hidup Jangan Putuskan Hari ini Untuk mundur Hari ini Putuskan Dikatakan Tetapi Kita bukanlah Orang-orang Yang mengundurkan diri Amen Jangan Jangan pernah Berkompromi Dalam iman Tidak mau Mundur Aku Tuhan Tidak mau Walaupun ini sulit Aku tidak mau mundur Karena apa Karena orang Percaya kita Akan beroleh Hidup Sekalipun itu Tidak mudah Kita mau Sungguh-sungguh Ambil keputusan Hari ini Aku mau menjadi Murid yang sejati Aku tidak mau mundur Apapun yang terjadi Tuhan Tidak mau Tukarkan Tidak mau Tidak gantikan Tuhan Aku sudah Melalui banyak Proses Dalam hidupku Aku tidak mau mundur Aku mau Maju Tuhan Aku mau Maju Di dalam iman Amen Disini katakan Sudah banyak Proses yang terjadi Jangan mundur Sedikit waktu lagi Kalau kita mulai Capek Kita mulai lelah Prosesnya tidak mudah Dikatakan Sedikit lagi Katanya firman Tuhan berkata Sedikit lagi Bahkan sedikit waktu lagi Sedikit lagi Seperti kita Kalau naik gunung Ya Dalam pikiran kita Kita berkata Sebentar lagi Lima menit lagi Lima menit lagi Lima menit lagi Lima menit lagi Sampailah kita ke puncak Tapi kalau kita terus berkata Aduh gak bisa Gak bisa Kita akan lemah Sama halnya Kalau kita proses Sedikit lagi Selesai Aku mau Selesaikan Dengan baik Oleh sebab itu Jangan berkromromi Dalam iman Amin Ingat kisah Daniel Contohnya Daniel Ini bukan hanya firman Tuhan Yang tertulis Oh Tuhan Memerintahkan hal ini aja Tidak Tetapi ada contoh yang konkret Seperti Daniel Bagaimana Mempertahankan imannya Daniel harus dilempar Kemana Ke singa Gua singa Sekalipun aku mati Aku tidak akan Menyembah Aku tidak akan Menyembah Berhala Sekalipun aku mati Wow Bahkan gak cuma Daniel Temannya Sadraq Mesa dan Abednego Dibakar Aku gak mau Kalau Tuhan mau tolong Ya nanti bisa tolong Tapi aku gak akan Sekalipun Tuhan gak tolong Aku tidak akan Menyembah Pak Ali itu Wow Mereka masih muda Ketika proses itu terjadi Mereka masih muda Karena mereka masih Waktu itu Di training Bayangkan Ayo sama-sama Tangkap hal ini Tiga hal ini Untuk kita menjadi Murid yang sejati Amen Bagaimana kita Sungguh-sungguh Jangan hanya formalitas Siap untuk apa Berproses Dan jangan Jangan tinggalkan Jangan tukarkan Iman percaya kita Kepada Tuhan Amen Ayo sama-sama maju Sama-sama berjuang Walaupun ini gak mudah Kita mau bersama-sama Menyelesaikannya Sedikit waktu lagi Sedikit lagi Amen Sedikit lagi Kita akan Berjumpa dengan Tuhan Sedikit lagi Tuhan akan Jemput kita Sedikit lagi Proses ini Akan kita jalani Semuanya bangkit Berdiri sama-sama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa